Selamat malam Sandi, setelah berhasil meraih kemenangan pada malam ini melengkapi perolehan medali emas, lantar seperti apa posisi Indonesia untuk keseluruhan perolehan emas dalam ajang SEA Games dan apa rencana berikutnya? Ya Soza dan juga Pemirsa, sebelum saya menjawab itu, saya masih ada di euforia dari sepak bola tim Garuda Muda yang sukses meraih medali emas. Tadi saya sudah berbicara dengan Coach Indra Safri, lalu saya sekarang sudah bersama dengan salah satu bomber penyerang Indonesia yang tadi sukses mencetak gol ketiga yang membangkitkan semangat dari kawan-kawan Garuda Muda Irfan Johari. Van, selamat atas medali emas dan tadi bisa mencetak gol ketiga ya di menit ke-92 tadi. Bagaimana mungkin Van akhirnya bisa mencetak gol itu dan sebelumnya apa yang disyaratkan Coach selama istirahat di babak 90? Ya tadi selama 90 menit awal kita cukup tertekan, menguras energi dan akhirnya kita disamakan dua-dua dan akhirnya melalui extra time 15x2 dan saya diberi instruksi oleh semua staf pelatih dan tentunya Coach Kurniawan yang karena dia bertugas sebagai penyerang, mengintruksikan semua penyerang dan dia meyakinkan saya bahwa saya bisa mencetak gol dan Alhamdulillah puji syukur saya dapat mencetak gol di pertandingan tadi dan membangkitkan semangat teman-teman yang lain. Van, kamu masuk sebagai pemain pengganti, menggantikan posisi Ramadan Sananta yang mencetak dua gol dalam pertandingan itu. Kamu juga menjadi striker gitu, sebelumnya menjadi sayap. Apa mungkin ada satu rahasia khusus dan mungkin apa yang kamu merasa terbebani gak dengan tugas itu? Terbebani sih enggak, karena semua pelatih, semua tim di anggota seluruh tim satu sama lain saling meyakinkan dan kita saling percaya bahwa kita memiliki keunggulan masing-masing dan pemain inti ataupun pemain cadangan itu enggak penting, yang penting itu adalah kemenangan bagi tim Indonesia. Next, apa mungkin setelah kamu bisa mengantarkan Garuda Muda, apa mungkin yang target kamu pribadi dan di klub dan mungkin jenjang ke timnas senior seperti apa? Ya tentunya, semoga bisa di debut di timnas senior dan semoga saya di Prosesolo juga mendapatkan lebih jam main juga. Van, tadi ada insiden setelah 90 menit lewat gitu, apalagi gol kamu setelah itu dan juga ada beberapa insiden. Apa mungkin ada rasa mental yang kamu rasakan mungkin setelah insiden itu atau merasa biasa aja langsung main aja gitu? Sedikit, sedikit shock ya karena tinggal beberapa detik dan akhirnya disamakan oleh Thailand dan tetapi motivasi dari staff pelatih semuanya membangkitkan semangat kami semua dan akhirnya kita berhasil memenangkan pertandingan. Ada satu pertanyaan saya yang ingin saya tanyakan khususnya ke pemain. Ada tim dari Psikolog yang hadir ini di PSSI sekarang, ini dari awal hingga sekarang sampai partai final. Ini seberapa besar dampak tim Psikolog itu untuk kalian rasakan sejauh ini? Sangat besar karena mereka bisa mengontrol mental kita, emosi kita agar bisa dimanfaatkan dengan secara baik. Ini termasuk juga di fase grup ya, karena kan kita tidak kebobolan juga, akhirnya juga di fase lawan Vietnam. Sepuluh pemain tapi akhirnya bisa kita gol itu, kamu merasakan itu ya? Merasakan. Kita sangat merasakan terbantu oleh tim Psikolog yang hadir di tim ini dan kita memiliki, jadinya memiliki jiwa second win dan itu berhasil membuat kita mengalahkan Vietnam dan mengalahkan Thailand dengan partai yang ya cukup sulit. Terakhir mungkin apa yang kamu sampaikan kepada legenda-legenda yang selepas dari 91 akhirnya sampai sekarang dan kalian bisa wujudkan cita-cita mereka atau juga keinginan supporter tim Garuda yang ada di Indonesia maupun yang hadir ke Kamboja ini? Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada seluruh semua legend, semua masyarakat Indonesia yang telah hadir maupun menonton di Indonesia karena dukungan kalian semua sangat berarti bagi kami semua dan akhirnya setelah sekian lama, 32 tahun, kita berhasil membawa pulang medali emas. Terima kasih. Mungkin bisa diceritakan tadi momen ketika kamu menjebol gawang dari Thailand di menit ke-92, kamu mengambil bola dari back lawan yang salah. Akhirnya bisa diceritakan momen itu? Momen terjadi sangat cepat dan saya bersyukur bisa memanfaatkan peluang dari kesalahan back Thailand dan Alhamdulillah mencetak gol dan membangkitkan semangat. Terima kasih Irvan, jawari aktas, suksesnya ya. Itu dia tadi Soza, wawancara saya dengan salah satu penggawah timnas Garuda Muda, Irvan Jawara yang sukses mencetak gol ketiga yang juga membangkitkan mental dan juga semangat dari Garuda Muda untuk bisa menang akhirnya 5-2 untuk mengalahkan Thailand di partai final. Jika menjawab pertanyaan Soza tadi, mendali emas yang dipersembahkan oleh Garuda Muda ini di cabang olahraga sepak bola SEA Games 2023 ini menjadi emas ke-87 untuk Indonesia. Di mana Indonesia sejauh ini tim Indonesia meraih 87 mendali emas, 80 perak dan 109 mendari perunggu. Total tim Indonesia, konting Indonesia SEA Games ini mengumpulkan 276. Ini melampaui dari target yang dicanakan pemerintah 60 mendali, Presiden Jokowi Dodo menargetkan 69 mendali emas dan juga capaian yang ada di SEA Games dari Vietnam 69 mendali emas. Ini terlampaui sekarang melampaui dari 87 mendali emas di mana kita ketahui 39 mendali hilang untuk Indonesia yang sebelumnya ada dipertandingkan di SEA Games Vietnam sekarang ada atau bisa ditambah dengan 87 mendali. Dan kita terus masih akan melihat bagaimana talenta-talenta dari atlet Indonesia baik itu di cabang olahraga sepak bola maupun cabang olahraga lainnya yang juga sukses meraih medali emas. Soza. Baik Sandi, bisa Anda gambarkan mungkin saat ini setelah berhasil meraih emas. Sozana seperti apa yang terjadi di lapangan tempat Anda melaporkan? Apa ekspresi kebahagiaan yang dirasakan oleh timnas di sana? Pertama-tama Soza dan juga pemirsa tangis haru saya lihat bagi untuk para pemain penggawa timnas Garuda Muda di mana Fajar Fatur Rahman tadi juga tidak bisa berkata-kata. Dia menangis haru ketika menghampiri para supporter yang ada di pinggir lapangan. usai 120 menit laga berakhir Indonesia menang 5-2 meskipun ada insiden pada menit ke-94 begitu bahwa ada pertikaian di bench dari Indonesia dan juga Kamboja. Ini tidak mengelunturkan semangat dari Garuda Muda. Talenta-talenta muda Indonesia sukses membalikan dan juga terus menjaga kemenangan mereka dan akhirnya bisa menang 5-2. Setelah itu beberapa seremoni dilakukan para Garuda Muda untuk menyapa para supporter dan berterima kasih atas dukungan mereka yang hadir ke Stadion Olimpik ini dan mereka juga selalu menangis ketika melihat dukungan yang dilakukan atau yang diberikan oleh supporter Indonesia yang ada di Kamboja tadi memang beberapa momen sempat kami rekam begitu karena memang ada insiden-insiden dan juga ada tangis haru yang terus diutarakan oleh Garuda Muda selain Fajar Fatur Rahman tadi juga kami melihat ekspresi haru yang diutarakan oleh Prata Marhan yang kita ketahui bahwa Prata Marhan kami sempat berbincang dua laga sebelumnya tepatnya sebelum dia mendapat kartu merah saat melawan Vietnam membawa dia menargetkan medali emas untuk para legenda-legenda sepak bola Indonesia tapi di partai final ini dia tidak bisa bertanding karena kartu merah dan juga akhirnya mendukung dari pinggir lapangan untuk mensupport kawan-kawannya dan juga tadi menyapa para supporter yang hadir di Stadion Olimpik ini dan juga menangis karena tidak bisa berkata-kata begitu tadi saya mengutarakan dua tiga pertanyaan tapi Arhan hanya berterima kasih untuk para supporter yang hadir dan juga dukungan dari para pencinta sepak bola yang ada di Indonesia ya Soza mungkin kalau ada di lapangan ini merinding begitu karena memang selain lagu Indonesia berkumandang untuk kedua kalinya selama 32 tahun lalu juga ada tangis haru dari para pemain yang ada di sini karena memang kita ketahui para pemain ini ditempa sebelumnya untuk bisa mendapat medali emas di ajang SEA Games Kamboja 2023 tidak ada pemain senior Soza dan juga pemirsa dalam ajang SEA Games kali ini karena memang aturan selalu berubah-ubah dan ini menjadi satu faktor yang bisa menjadi semangat untuk sepak bola Indonesia karena pemain talenta-talenta muda Indonesia terus bisa berprestasi khususnya bisa meraih medali emas di ajang SEA Games Kamboja 2023 ada banyak turnamen selanjutnya yang masih akan menatap kekesertaan dari sepak bola Indonesia khususnya untuk sepak bola untuk tim Nas U22 karena memang kita ketahui program-program dari yang dicanakan pelatih Dasafri ini tidak berhenti di SEA Games kali ini ada beberapa turnamen termasuk juga ada proyeksi untuk bisa tampil di tim Nas Senior arahan pelatih Sinteyong dan kita terus masih memantau bagaimana perkembangan dan juga dukungan khususnya dari klub mereka bernahung untuk memberikan kesempatan tampil di level tim Nas dan juga bisa mendapat menit bermain lebih banyak di level klub karena memang kita ketahui turnamen itu ada di level kompetisi dan kebanyakan kompetisi itu ada di level cup klub dan kita melihat bagaimana tadi mental para pemain khususnya kami sudah memantau sejak dua laga pertama Indonesia khususnya saat melawan Myanmar kami mengetahui bagaimana perjuangan mereka bagaimana mental mereka mereka tidak pernah kehilangan semangat dan juga selalu unggul Soza dan juga pemirsa mungkin yang selalu mengikuti perjuangan dari Marcelino Verde dan kawan-kawan sejak fase grup mereka selalu unggul dan hanya sekali kebobolan melawan tim Nas Kamboja tim Nas Tuan Rumah itu juga beberapa insiden juga terjadi khususnya di babak semifinal dimana dengan bermain 10 pemain Indonesia masih tetap bisa meraih kemenangan bahkan di menit-menit akhir yang saya juga pribadi melihat bahwa sudah harusnya berakhir dengan skor 2-2 tapi Garuda Muda menjawab Muhammad Taufani menjawab keraguan itu dengan mencetak gol di menit-menit akhir dan itu terjadi sekarang melawan Thailand yang kita ketahui bahwa merupakan salah satu kekuatan di Asia Tenggara bisa mereka lumat bisa mereka kalahkan bahkan Thailand yang dikenal bermain dengan position football atau juga dengan ketenangan tadi mendapat dua kartu merah dalam pertandingan tadi dan juga ada satu pemain yang mengalami keram dan tidak bisa melanjutkan pertandingan ini juga menunjukkan bahwa mental dan juga kondisi fisik dari Garuda Muda jauh di atas dari tim Nas Thailand yang kita ketahui tadi bagaimana melihat dengan kelelahan dan juga ada beberapa momen-momen mereka melakukan pergantian pemain ini yang sedikit dilakukan oleh tim Nas Garuda Muda karena memang sudah dipersiapkan baik itu tim fisik maupun sekolok juga terus mendampingi dari skuad arahan Indra Safri untuk meraih sukses meraih mendali emas yang bisa dibawa pulang yang bisa dibanggakan kepada masyarakat Indonesia yang sudah haus akan mendali emas sudah haus akan juara dari cabang olahraga sepak bola Soza, kembali ke Anda Bye